Hai ayat ya saudara ingat jangan lupa subscribe ya Dalil Al-Quran yang menunjukkan kalau Siti Hawa itu berasal dari Nabi Adam AS adalah Kalamu Allahu Ta'ala yang mana Allah mewahyukan Wa min ayatihi ankhalaqolakum min anfusikum azwaja Wa min ayatihi ankhalaqolakum min anfusikum azwaja Allah menciptakan dari min anfusikum dari dirimu azwaja Ada pula yang menjadikan ayat ini dalil bahwasannya ini justru dalil bahwasannya Siti Hawa itu bukan berasal dari tubuh Nabi Adam AS Ini juga ayat yang menjadi dalil surat An-Nisa ayat 1 dalil kalau Siti Hawa itu berasal dari tulang rusuk Nabi Adam AS An-Nisa ayat 1 Ya ayuhanna suttaku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsim wahidatin wa khalaqam minha zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathiraan rijalan kathiraan wa nisa'a Ini An-Nisa ayat pertama ini dalil kalau Siti Hawa berasal dari tulang rusuk Nabi Adam AS Dan ini sekaligus juga dalil kalau Siti Hawa tidak berasal dari tulang rusuk Nabi Adam AS Artinya kedua kelompok ulama menggunakan ini sebagai dalil Ayatnya bodoh kok hasilnya beda lah itulah hebatnya ulama Nah min dalam bahasa Arab itu bisa lil jinsi bisa lil ba'd Min itu bisa berarti jenis dari tapi artinya jenis bisa berarti memang dari berasal dari bagian sesuatu Maka ketika Allah mewahyukan duhai umat manusia bertakwalah kalian pada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu Min nafsim wahidah dari jiwa yang satu siapa itu dari Nabi Adam AS Dan Allah menciptakan min ha dalam arti dari bagian sesuatu yang satu itu dari Adam AS pasangannya Ya istri-istrinya ini dalil kalau Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam Yang satu menerjemahkannya enggak begitu menerjemahkannya juga pakai dalil Al-Quran Tentang ayat yang Laqadja akum rasulum min anfusikum Telah tiba telah datang seorang rasul min anfusikum Apakah itu dari tubuh kita dibelah jadi Nabi Muhammad SAW kan bukan Dan min anfusikum artinya dari sama-sama jenis kalian Manu manusia Nah itu yang menjadi dalil ulama mengatakan bahwasannya min an ayatnya Min nafsim wahidahin wakalokom min ha zaujaha Min ha artinya dari sesama jenis laki-laki itu diciptakan seorang perempuan Paham ya yang satu mengatakan dari tulang rusuk yang satu bukan dari artinya tulang rusuk Tapi sama-sama dari jenis manusia Prosesnya sama dengan tanah dan lain sebagainya Hanya saja pendapat yang terakhir tadi ini kurang populer Kurang populer Cuman kita kalau belajar semua dipelajari Nanti akan timbul becak kagum kita kepada para ulama Luar biasa ulama ini ya hebat ulama ini Masya Allah Allah ngasih ilmu yang luar biasa Khazanah keilmuan Jangan jadi orang yang sibuk memperdebat Terima kasih Terima kasih Terima kasih